Al-Fatihah Ku buat syair perihal mati Karena akan kita alami Agar hidup berhati-hati Tetap lurus tak menyalahi Ingat mati sangat mulia Hati bersih jadi sempurna Nafsu dan dunia meninggalkannya Di akhirat kelakan bahagia Muhammad al-laki telah berkata Yang ingat mati mulianya tiga Cepat obat hidup sederhana Mengerja perintah Insan makhluk paling mulia Bila baik ahlak budinya Terlebih pandai dari yang ada Yang ingat mati dan persiapannya Istiqomahlah di dalam taat Hidupkan jauh dari maksiat Di saat mati akan selamat Di alam kubur mendapat berkat Hasan basri telah menghimbau Janganlah insan kacau dan balau Tak kalah mati Bak hujan darau Amal yang baik takkan mengkira Janganlah insan bercita mati Karena cobaan datang bertubi Bukankah Tuhan telah berjanji Musibah datang untuk menguji Iman malik telah meriwayat Di dalam al-mu'akta' Ada tersurat Siapa dikehandaki Mendapat nikmat Ia akan diuji musibah Iblis dan setan menyesatakan Menutup hati Hilang tujuan Agar insan putus dari Tuhan Agar di neraka jadi bekalan Buktinya Imam Ahmad terkala mati Syaitan berdiri dan mendekati Ia terbakar dan lalu pergi Karena Imam Ahmad Tuhan kasihi Su'ul khotimah akan terjadi Bila hidup tak tahu diri Desa besar perbuatan kegi Dilakukan hari ke hari Kematian adalah janji Pekuburan rumah sendiri Liang lahat Jadi kasur yang digeringi Semua takut dan tak berani Wahai insan segeralah taubat Janganlah engkau sampai terlambat Karena maut datangnya cepat Bak guntur menyambar beserta kilat Maut dapat menghapus dosa Bagi muslim yang telah percaya Dengan rasul beserta Tuhannya Yang maha besar lagi mulia Nikmat mati nyaman dirasa Karena baik bagi yang takwa Sebagai lorong dijadikannya Agar kekasih dan kekasihnya Berjumpa Nabi Yusuf orang terpuji Kepada Tuhan berharap mati Karena tak sanggup menahan lagi Berkumpul dengan orang yang diridoi Siti Maryam juga alami Perasaan hati yang sangat murni Tiada gentar dan takut mati Karena berjumpa dengan ilahi Sayyidina Umar telah rasakan Asyik bercinta Dengarlah Tuhan Dia berdoa sebagai harapan Bisa bertemu tanpa kekurangan Tinggal lam Nabi Ibrahim Kholirullah Mau datang Perintah Allah Ruh dan tubuh Jadi terbelah Ibrahim senang Dan bersikap pasrah Abu Abdullah Al-Ghufari Orangnya alim Lagi mengerti Tahun datang Orang berlari Tetapi ia senang sekali Ada juga yang takut mati Tapi mereka Tuhan kasihi Karena merasa takdir tak pasti Hingga ia berhati-hati Dia selalu mencercah diri Amal ibadahnya dirasa pergi Takut bila maut datang Tuhan pergi Supyan Asyawri Amatlah takut Di hadapannya Maut disebut Seluruh amalnya Ia anggap luput Bak makan minum Lalu sakit perut Ali bin Budail bin Ayyad Amatlah rawan Maut disebut Ia pun pingsan Dirasanya Ruh pisah dari badan Keringat mengucur tubuh gemetaran Yusuf bin Usbad Yusuf bin Usbad Aneh lah lagi Mengantar jenajah Terasa mati Saat pengantar Pulang dan pergi Tak bisa berjalan Usungan mayat Jadi berisi Anak Adam meninggal dunia Ia beritahu kepada Hawa Hawa tak tahu Maut apa artinya Adam menjawab Kini ia telah tiada Bila maut telah tidak Ia datang Tidak mengibah Walau yang tinggal Amat berduka Ia dekati ruh Lalu dicabutnya Ruh keluar mata ke atas Di dalam hadis Ada tercetus Meniti tangga Yang amat bagus Laksana jambrut hijau Seperti pirus Saat ruhnya naik ke langit Malaikat-malaikat Tiada sangit Penuh nyaman Tiada sakit Bagai lidah Tiada tergigit Sungguh beruntung Orang beriman Maut datang Bagaikan teman Mengirim salam Darilah Tuhan Dicabut ruhnya Lembut dan pelan Jelasnya Abu Salamah Mati selamat Karena Rasul Memberi berkat Ini adalah Lakinya 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 Situ Ajaran Situ Ajaran Dan tak pernah Aku temukan Dua orang Yang dimuliakan Tuhan Maqam Nabi Dan mereka Berdekatan Ialah Abu Bakar Dan Umar R.A. Berbeda dengan Orang Nurhaka Malaikat benci Dan sangat murka Naik ke langit Pintu dikutuknya Disuruh turun Merasai siksa Bila jasad Dikubur di tanah Amal baik datang Denganlah ramah Bagi yang jahat Tanah dirubah Amal jahat hadir Sangatlah marah Kain Kapan Baju si mati Alaw memasang Tolong Rapi Karena Mereka Senang Sekali Menghadap Tuhan Allahu Rabbi Setelah Itu salatkan Pula Dengan cepat Juga Segera Karena Itu Yang Ia suka Agar Jelas nikmat Ataupun Murka Usung Genajah Di atas Pundak Boleh cepat Jangan Demandak Apalagi Jalan Sambil Merangkak Akhirnya Genajah Tertunggak Tunggak Jika sampai Ke tanah Kubur Genajah Cepatlah Engkau Kubur Dengan Kata Tertip Yang Telah Diatur Oleh Tuhan Yang Maha Dapur Sebelum Pulang Tolong Berdoa Untuk Sinayat Agar Bahagia Di Sisi Tuhan Ia Diterima Seluruh Dosanya Diampuninya Jika Nanti Lewat Kuburan Baca Doa Zikir Dan Quran Karena Mereka Memerluakan Agar Dapat Rahmat Serta Ampunan Jika Tak Sempat Cukuplah Salam Sambil Berfikir Orang Di Dalam Mungkin Gelap Dan Juga Kelam Sehingga Sadar Hati Di Dalam Hadiah Si Hidup Sampai Kemati Semua Semua Telah Diterangkan Nabi Diteruskan Ulama Ustaz Kiai Wabil khusus Para Wali Wali Syih Syih Ar-Rakasi Menyatakan Siapa Lewat Satu Pekuburan Sedangkan Ia Tak Jadikan Pelajaran Laksalah Bilatang Buas Yang Mematikan Tanam Tanamlah Mayat Dekat Yang Soleh Agar Berkah Ia Peroleh Agar Siksanya Cepat Di Ampe Tiada Rata Tiada Sedih Jangan Seperti Orang Durjana Tak Kalah Mati Dalam Kuburnya 99 Ular Berbisa Melilitnya Pintu Neraka Juga Terbuka Jadikan Kuburnya Indah Dan Asri Laksana Taman Taman Surgawi Isinya Tidur Nyenyak Sekali Bagai Cerita Ashabul Kahwi Yang Masih Hidup Jangan Merista Karena Maut Ketetapannya Terima Semua Dengan Lapang Dada Karena Anjuran Nabi Yang Mulia Rasulullah Telah Bersabda Banyak Mayat Disiksa Dalam Kuburnya Terima Akibat Tangisan Ahli Keluarganya Yang Masih Hidup Dalam Dunia Kiranya Cukup Sampai Disini Kubuat Syair Perihal Mati Jika Tersalah Tolong Betuli Pernah Al-Fakir Tiada Ahli Wahai Penerang Alam Semesta Wahai Rasul Paling Utama Berkati Syair Agar Berguna Bagi Pengarang Dan Pembaca Semua Wabil khusus Ayah Dan Ibu Seluruh Keluarga Beserta Guru Semoga Tuhan Yang Maha Tahu Menakdirkan Kita Semua Bersatu Walhamdulillah Rabbil Alamin Lin Amin